Kepolisian Resor atau Polres Balikpapan, Kalimantan Timur, melakukan olah tempat kejadian perkara atau olah TKP di Cafe Sentro. Cafe yang ditutup paksa karena aktivitasnya tidak mengantongi izin. Olah TKP yang dilakukan Polres Balikpapan dilaksanakan bersama Satpol PP Balikpapan serta PLN Balikpapan. Tujuan dari olah TKP ini tak lain untuk mengetahui atau memastikan ada tidaknya pelanggaran lain seperti pencurian listrik dan peredaran minuman keras. Untuk pengecekan aliran listrik, petugas PLN tidak menemukan adanya pelanggaran dalam pemasangan atau penggunaan aliran listrik. Sementara, saat petugas melakukan pengecekan di dalam cafe, ditemukan ratusan botol minuman keras atau miras ilegal yang tersimpang dalam sebuah gudang. Temuan ini langsung ditindaklanjuti petugas gabungan dari Polres dan Satpol PP Balikpapan dengan melakukan penyitaan terhadap ratusan botol miras berbagai jenis ini. PLT Kasat Reskrim Polres Balikpapan, Ibtu Nyoman Darmayasa, mengatakan pasca penutupan dan penyegelan cafe Sentru, Polres Balikpapan melakukan koordinasi dengan Satpol PP dan petugas PLN untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan diantaranya mengecek aliran listrik karena cafe Sentru dicurigai melakukan kecurangan terhadap penggunaan aliran listrik. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tidak ditemukan pelanggaran tersebut alias pemakaian listrik sesuai standar. Namun, petugas gabungan menemukan ratusan botol miras ilegal alias tidak berizin di dalam sebuah gudang. Sesuai peraturan daerah atau Perda Kota Balikpapan nomor 16 tahun 2000, tentang larangan dan pengawasan serta peredaran minuman keras, maka ratusan botol miras dilakukan penyitaan karena peredarannya tidak memiliki izin. Kedua kita melakukan pengecekan bersama insati berkait terutama dari Pol PP dan dari PLN. Kita tadi menugap ada ketidaknormalan listrik, tapi setelah dilakukan pengecekan, daya yang tersedia itu 23.000 Pol Ampere, jadi 23.000 Watt. Jadi setelah dicek, ternyata normal. Tidak ada pelanggaran untuk petugas, kemudian tukang kemeja ke dalam, itu ada minuman keras yang dijual, kelihatan dijual di situ, dan ditemukan ada yang 5 persen, ada yang lebih dari 40 persen. Ini ada peraturan yang tentang pengawasan dan peredaran minuman keras, Perda nomor 16 tahun 2000. Jadi oleh ternyata itu. Kalau terkait perizinannya kemana? Kalau terkait perizinan sampai sekarang juga dari pemilik itu belum bisa menunjukkan perizinannya. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.